Sekutik gambot ini emang paling cocok buat terapasan-terapasan sama daily kalian di perkotaan geng Ciao, benturnah turunil kanali otomotif jantris, hello geng, gimana ini kabar kalian semua Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya roh pelang alamin ya geng Dan di kesempatan video kali ini kita akan ngebahas nih Salah satu motor yang bisa dikatakan cukup mirip sama skuti gambot yang ada di Indonesia Yaitu Honda ADV 150 ataupun 160 Dan untuk first impressionnya kalian pasti sudah tahu sendiri ya geng Untuk tampilannya, untuk dimensinya, untuk perawakannya, untuk karakternya Untuk fitur-fiturnya mungkin akan sedikit banyak menyerempet Dan bisa dibilang mirip-mirip lah sama Honda ADV 150 ataupun Honda ADV 160 Yang berada di Indonesia geng Dan untuk nama motornya sendiri, ini motornya bernama Aurora Beatrix 150 geng Untuk motor ini sendiri, motor ini tuh berasal dari Turki, bukan berasal ya Bisa berasal dan dipasarkan untuk pasar Turki lah geng seperti itu geng Ini adalah Honda ADV 150 ataupun Honda ADV 160 yang berada di Indonesia Dengan sedikit perbedaan yang bisa dibilang cukup mengesankan lah seperti itu geng Tapi untuk karakter, bodi, dimensi, terus fitur-fiturnya nggak terlalu berbeda jauh dengan Honda ADV 150 ataupun Honda ADV 160 untuk pasaran Indonesia geng Dan seperti apa aja sih tampilan fiturnya, perbedaannya Ataupun rupa dari Aurora Beatrix 150 ini Yuk kita spill bareng-bareng geng Dan untuk pertama kali, kita akan melihat di area Langsung ke speedometernya geng Serio untuk speedometernya, untuk Aurora ini menggunakan TFT 7-in seperti itu geng Jadi untuk bentuk dari speedometernya sendiri ini bentuknya cukup biasa geng Kayak HP diletakkan gitu geng Lain caranya 7-in ya geng Udah TFT seperti itu berwarna dan udah banyak banget nih indikator-indikatornya Ada mesin, ada ABS, ada indikator speedometer, ada trip-a-trip-b Terus ini setup, memotoclock, diagnosis, terus Ya kalian bisa, apa itu namanya Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa lihat sendiri dan kalian pasti udah paham lah tentang speedometer-speedometer yang pakai nuansa seperti ini ya Dan ini sih bisa dibilang memiliki nilai positif Nilai lebih seperti itu Karena untuk informasinya pasti akan lebih banyak, lebih akurat Lebih mudah untuk dipahami seperti itu ya Dan untuk area kaki-kaki depan ini bisa dibilang cukup jangkung ya Ya kalian bisa, dan teleskop, masih menggunakan speedometer-nya itu teleskopik Takunya itu warna silver ada semacam tulisan di takunya itu, aurora seperti itu Dan untuk dimensi bodinya, bentuk bodinya itu Kalian bahkan sampai kenal potnya pun House-nya, bentuknya itu mirip-mirip lah ya Sama Honda ADV-160-150 Untuk sistem pengereman, udah cakram depan belakang ya guys ya Dan untuk ukuran bannya sendiri pun bisa dikatakan mirip-mirip lah Ukurannya itu sama, punyanya ADV seperti itu geng Dan untuk bentuk dari egg house-nya, dari kenal potnya itu dibuat Agak mendongak ke atas seperti itu ya geng ya Jadi kesan dari sporty-nya itu keluar banget ini geng Berasa banget geng Dan untuk handlebar-nya bentuknya sedemikian lah ya guys ya Bentuk dari bodi belakang sampai buritan sampai di area stop lamp juga dibuat sedemikian rupa Agar terlihat dinamis, terlihat agresif seperti itu Sudah menggunakan dual shock, menggunakan shock backer tabung seperti itu ya Untuk spark burn-nya sendiri juga menggantung Untuk handlebar-nya itu dibuat panjang agar bisa ditaruh lah tabung-tabung atau glove box seperti itu ya Untuk tambahan, kalau kalian senang-senang touring Kalian bisa tambahkan bagasi tambahan seperti itu geng Jadi kalian bisa memuat barang bawaan lebih banyak tentunya geng Dan untuk area stop lamp-nya sendiri, kalian akan menemukan bentuk yang cukup minimalis Bentuknya enggak terlalu gede, lebih terkesan lonjong memanjang seperti itu ya guys ya Tapi dengan penampakan kayak dua cluster seperti itu geng Jadi ada sebelah kanan, sebelah kiri dan ada sebelah atas sama sebelah Untuk bagian kiri di area CVT sama filternya Totally ini menggunakan warna hitam dengan bentuk dari cover CVT-nya itu juga Serasa nuansanya itu kayak bertumpuk seperti itu geng Kayak nuansa-nuansa robot, nuansa-nuansa yang penuhakan sudut-sudut seperti itu geng Ada tulisan Aurora juga, warnanya itu silver Di area filter, udah enggak tersedia kickstarter ya geng Jadi ya udah lumrah lah motor-motor zaman sekarang seperti itu geng Dan di area bodi sampingnya seperti ini geng Ini untuk tampilan dari belakangnya Dari atas dulu geng, mungkin dari pionnya itu cukup tinggi Terus di area handlebar-nya itu mirip seperti ADV Menggunakan model telanjang seperti itu geng Racernya cukup tinggi Di area stangnya itu, dia itu dilebur dengan warna silver seperti itu geng Dan di area bawahnya udah kiles tentu aja Dan di area selanjutnya kita menuju ke area bodi belakang Di area bodi belakang ini untuk joknya juga mengikuti bentuk dari bodinya Yang ini jadi panjang seperti itu, lebar juga Dan ada dual tone sepertinya ini Ada yang warna abu-abu tua sama yang warna hitam Dan di bawahnya ada tulisan arora seperti itu geng Dan ada tiga pilihan warna ya geng Ada putih, biru, toska, sama abu-abu Seperti itu geng Dan untuk fitur-fitur yang digendongnya itu apa aja sih Tentunya udah menggunakan keyless Ya fitur-fitur yang umum lah ya geng Keyless, ada fuel sama seat Ada USB charge dan untuk disini ada 7 inch TFT Jadi layarnya ini udah gak LCD lagi udah upgrade lah Udah TFT seperti itu kan Ada konektivitas ke smartphone Ada navigasi juga Ini cukup cakep ya geng Google Map inilah udah lost Gak pakai Google Map seperti itu Dan untuk dimensi cukup tinggi ya geng Dan untuk fitur selanjutnya Di area tampang ini ya geng Di area perlampuan Tentunya udah menggunakan full LED Untuk lampu utama Lampu sense sampai lampu belakangnya atau stop lampnya geng Dan udah tersedia DRL juga ya geng Yang menambah kesan cakep lah ini Dan untuk windshieldnya Bisa diatur sedemiakan rupiah Bisa kamu naikkan Bisa turunkan dengan manual seperti ini geng Jadi ya udah sesuai kebutuhan kamu ya geng Dan ini ada on camera di area Wajahnya geng di area Tengah lampunya seperti itu geng Jadi ini kurang tahu saya ya Mungkin untuk mengetahui Kendaraan di depan atau apa Ada fitur start-stop system Jadi bisa dikatakan mungkin Hemat lah bahan bakar seperti itu Sudah tersedia fitur ABS Yang memberikan pengalaman penghariman maksimal ya geng Jadi mungkin kalian bisa Lebih nyaman lah menggunakan yang ABS ini Dan untuk tanki BBM terletak di punggung Yang mirip-mirip maxi scooter yang ada di Indonesia Mirip RDV juga seperti itu geng Jadi kalau tanki BBMnya udah di punggung Ya pasti untuk bagasinya luas buat ini geng Legak banget pasti tentunya ya geng Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri Mengusung 1 silinder 150 cc Dan untuk tenaganya sendiri Dia 14,5 horsepower Diputaran 8000 RPM Kalau torsinya itu 14,3 Nm Diputaran 5000 RPM Untuk fiturnya ada start-stop system USB char, keyless Terus ada konektivitas ke smartphone Ada navigasi juga seperti itu Udah ada on camera juga ya geng Dan itulah tadi sedikit gambaran Tentang Aurora Beatrix 150 ya geng Motor yang bisa dikatakan Mirip lah sama Honda ADV yang ada di Indonesia Dan mungkin cukup sekian dulu kan Video pembahasan kita tentang Aurora Beatrix 150 Scutic Trabasan lah bisa dikatakan Scutic Adventure Yang nyaman untuk terabasan Untuk touring Untuk perkotaan pun Sangat recommended geng Dan Ini sih untuk pasaran Turki Kayaknya Gak ada di Indonesia Dan makasih Cuman kalau udah nonton video ini Sampai akhir Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata pengucapan Tipu ataupun informasi Mohon banget Dimaafkan Dan sampai ketemu lagi Duh Duh Duh